biar banget nih tepung teri gue sedikit aja tuh sesuai feeling aja ya dikira-kira aja Bang kita masukkan juga ini tepung acik kita tambahkan air ya air putih air matang atau air biasa air biasa aja siap-siap Bang nih kita masukkan ya kira-kira aja ya kita aduk-aduk ya Bang ya abang jangan salah Bang jualan kayak gini doang om sejak deng Bang ini saya baru buka nih Bang baru buka baru dagang tiga jam Alhamdulillah nih Bang nih laris dong eh walaupun receh-receh ya Bang ya tapi kalau dikumpulin jadi banyak Bang 500 cuma tiga jam nih Bang nah ini belum yang ada ceritanya nih Bang itu satu juta setengah itu paling sepi ya Bangnya satu juta setengah satu paling sepi itu Bang rame-ramenya bisa sampai tiga juta Bang ngejit ya ini di kadang-kadang saat itu habis telur tuh sampai dua peti Bang dua peti itu yang sepenuhnya ya Bangnya makin hujan makin rame lagi Bang bisa 4-5 peti itu Bang kalau hujan Bang karena orang hujan-hujan tuh nyari telur Bang ya baru jalan tiga bulan Bang jalan tiga bulan ya enak sekali ya Bang dagang saya Bang walaupun dagang receh kayak gini Bang omsetnya gede Bang tuh lumayan Bang ini baru dagang tiga jam doang ini Bang apalagi sampai pagi nih Bang nih hujan-hujan juga tetap rame Bang di sini Bang emang iya dagangan kayak gini makin hujan makin kenceng Bang makin kenceng Iya nih kita aduk-aduk ya Bang ya Abang lihatin ya Makanya biar penonton-penonton yang lagi nonton ini bersemangat juga Bang dan buat temen-temen yang lagi nonton nih jangan lupa di-share video ini agar bermanfaat juga buat orang anak-anak muda yang kaum rebahan tuh dia bersemangat juga Bang buat jualan Bang kita iya ini kita tuh nggak perlu malu-malu ya Bang ya walaupun kita masih muda Bang nggak perlu malu jualan Bang Abang kan masih muda nih umur Abang berapa sekarang umur saya 18 18 tahun tapi udah bisa ngaceng ya udah udah nah itu yang penting Bang nih kita aduk-aduk ya Bang ya lu biasanya beli telur harga berapa 12.000 kan dari satu telur ini bisa jadi 10.000 nih gimana caranya anak lu simak nih baik-baik nih lu simak ya ya nih telurnya kita pecahin dulu nih Cain kita pecahkan dulu telurnya ya nah telurnya satu aja telurnya enggak kayak gini doang Bang gimana telurnya kita kasih bumbu kasih bumbu apa contohnya gini Bang ini bumbu balado ya Bang ya belado kita masukin bumbu balado jadi kita kira-kira aja Bang terus kita masukin bumbu yang rasa jagung ya Bang ya jagung rasa jagung Bang nah terus kita masukin yang rasa kaldu nih Bang nih kaldu nih Bang nih kira-kira aja yang main feeling Bang kalau pedagang tuh dia udah enggak udah enggak pakai pakai takaran Bang dapat enggak pakai takaran enggak dikira-kira aja karena udah mainan tiap hari kan ini Oke Bang ya kalau cabai bubuk nih Bang kita nanya dulu bang sama yang beli mau pakai cabai apa enggak mau pedes apa enggak gitu 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 kita nanya dulu ya terserah orang itu mau pakai cabai ini kita kocok-kocok dulu ya Bang ya kita aduk-aduk dulu saya nih Bang nih sebelum dagang ini ya Bang ya saya bekas Kepala Desa Bang ya Kepala Desa di Kampung Bengek Bang Kampung Bengek ya Abang tahu Kampung Bengek gimana itu Bang udah ga tahu dah bisa itu ke donong terus belok ke kiri Bang kiri itu namanya Kampung Bengek Kampung Bengek ya karena ngelihat usaha ini menjanjikan Bang ini Bang dari telur satu biji ini doang nih yang harga 2000 perak bisa kita jual 10.000 Bang abang bayang itu untungnya berapa gimana bangkokin abang kokil banget sih kalau kayak gini minyak mahal telur mahal saya dagang masih tetap untung Bang Oke ini Abang juga mau jualan kan habis ini habis ini saya mubah ini akan saya di sini sambil belajar habis pulang sini saya mau langsung coba di rumah buat usaha di depan rumah saya ya ya jadi habis ini Abang pengen jualan juga ini jualan kita enggak tidak pakai minyak Bang kita pakai mentega Bang nih mentega magik mentega atau margarin ya Bang ya biar apa tuh Bang pakai mentega biar gurih lah Bang nah kita oleh soling kayak kayak gini ya Bang ya lesin kita oleh sini kayak begini nih aromanya wangi abangnya mentega mantep Bang Hai habis itu kita kita tuang telurnya ya Bang ya kita tuang telurnya jadi untuk satu telur tuh bisa kita kita bikin dua ya Bang bisa dibikin dua loyang untuk satu telur ya kita goyang-goyang ya Jangan lupa digoyang-goyang biar apa tubar digoyang-goyang biar rata Bang biar rata ke seluruh sisinya nah kita giniin Bang habis itu kita kasih kita siramin ini abangnya Oh ini tadi tepung tadi ya ini tepung tadi kita kita siramin ke atasnya Bang dan kita goyang-goyang lagi ya Bang ya Nah ini lihat Bang untuk diatasnya kita tambahkan lagi bumbu ya Bang agar semakin gurih Bang bumbu apa tuh Bang ini bumbu kaldu Bang bumbu kaldu ayam bisa juga pakai rohiko ya Bang ya kalau enggak ada kaldu kita pakai rohiko bisa rohiko yang merasa ayam atau yang rasa sapi dan kita tambahkan juga ini Bang nih bumbu jagungnya Bang bumbu jagung ya dan juga balado Bang agar makin hot Bang tuh tuh ini balado yang bikin menggoda ya jadi menarik banget banget nah ini untuk harganya satu ini kita jual 5000 Bang kita tambahkan sedikit cabai bubuk memangnya biar lebih mantap Bang abang mau pakai saus nggak mau mau enggak Bang enggak pantai usah lah ini Bang kalau untuk pakai saw di sini juga ada saw saya bang ya kalau ada juga yang mau cabai bubuk doang bisa untuk proses terakhirnya dibangin lihat ini Bang nih nih Nah jadi bambu ya Bangnya bambu itu yang udah kita bagi dua bang yang ujungnya enggak dibagi dua Bang liatin ujungnya Bang uang ujungnya buat pegangan yang ininya udah dibagi dua ya Bang ya buat apa ini fungsinya Bang fungsinya ya buat pegang ini ini Bang kita jepitin Bang jepitin begini Bang nih gampang Bang kita tinggal gulung doang begini nih udah matangnya Bang ya nah gini bang prosesnya Bang kita gulung ya Bang ya nah ini Bang satu ini kita jual harganya Rp5.000 dibangin kalau di luar Bang ini harganya Rp7.000 nih Bang nih nih karena kita jualannya di kampung ya Bang ya kita sesuaiin Bang sama jajan anak-anak disini Bang Rp5.000 kita jual udah untung nih Bang udah untung udah untung-untung berapa ini kan telurnya cuma setengah nih Bang itu yang ini yang ini setengah lagi tuh Bang tuh nih setengah lagi ini ini bisa kita bikin satu loyang lagi Bang waduh jadi bener untung ini untung Bang ini kreatif banget ya semuanya bisa jadi untung kita tuh dagangnya harus gitu banget yang pasti pedagang tuh harus kreatifnya agar kita usaha kita tuh sebagai manjang kita harus kreatif Bang kreatif ini boleh saya cobain kalau misalnya boleh ya oke 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 oke